Regresi linear Regresi linear sederhana Dikatakan apabila 2 variable X dan Y Mempunyai hubungan Maka nilai variable X ini Yang ini Yang sudah diketahui Dapat dipergunakan untuk memperkirakan Atau menaksir atau meramalkan nilai Variable teman-teman Ya variable Y Misalnya saya buat gini Y sama dengan 2X Tambah 4 Bisa diprediksi enggak teman-teman Y nya berapa X nya sudah diketahui teman-teman Bisa diketahui enggak Y nya berapa Yang saya jawab X nya sudah diketahui Lalu ada Persamaan seperti ini 2X plus 4 Y nya didapat enggak teman-teman Suara saya terdengar enggak Terdengar pak Oh ya Kira-kira Y nya bisa diketahui enggak X nya itu sudah diketahui pak Ya X nya kita ketahui nih Jika 1X yang sudah diketahui X nya diketahui nih Y nya dapat enggak kita angkanya Dapat pak Dapat ya Kalau X nya saya buat 2 teman-teman Ya X nya 2 Y nya berapa 8 Oke ya X nya 2 Y nya pasti dapat teman-teman Y nya sama dengan apa 2 kali 2 4 tambah 4 Berarti Y nya 8 Nah ini maksudnya teman-teman ya Apabila 2 variable X dan Y mempunyai hubungan Maka nilai variable X yang sudah diketahui Ya Dapat dipergunakan untuk memperkirakan Atau menaksir menamalkan nilai variable Y Dan ini yang saya katakan tadi teman-teman Ya Dikatakan tadi Bagaimana kalau misalnya Ribuan masa Ribuan mahasiswa yang datang ke Ketempat demo teman-teman Bisa dipastikan enggak Tidak ada orang yang memulai anarkis Tidak Ketika ya Kemungkinannya berarti 0 Nah sekarang pertanyaannya Berapa orang misalnya gini ya Berapa orang yang akan menjadi anarkis Ya itu variable Y nya teman-teman nanti Kalau X nya diketahui Maka kita bisa prediksi berapa orang Berapa ratus orang yang akan menjadi anarkis teman-teman Ya Ini saya hubungkan dengan kejadian saat ini ya Dan berhubungkan dengan materi kita teman-teman Tentang regresi linier Oke Yang disebut dengan perkiraan ramalan taksiran disini Dalam metode statistik adalah mengenal terjadinya suatu kejadian untuk masa yang akan datang Ya Ini bisa ditaksir teman-teman Tetapi yang namanya taksiran tidak 100% benar Setuju ya kita ya Sepakat ya Ya mungkin Contohnya gini Ramalan profit untuk penjualan bulan depan nih Ya berapa Bisa diprediksi teman-teman Lalu perkiraan jumlah produksi tahun depan berapa Nah Ini bisa diprediksi Dengan menggunakan regresi linier seperti itu Ya Oke Kita lanjut lagi Regresi linier itu apa sih Regresi linier merupakan alat ukur Dikatakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variable ya Misalnya tadi X dan Y tadi Analisis regresi Regresi linier Lebih akurat dalam analisis korelasi Karena tingkat perubahan suatu variable Terhadap variable yang lainnya dapat ditentukan teman-teman Ya Jadi pada regresi ini Ramalan atau perkiraan nilai variable terikat Pada nilai variable bebas lebih akurat pula Ya nanti kita lihat teman-teman ini seperti apa yang dimaksud dengan ini Ada variable terikat ya Kita sudah pernah belajar variable bebas seperti apa Kita lanjut lagi Regresi linier Berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variable ya Atau lebih untuk mendapatkan pengaruh antara variable predictor Variable predictor itu apa ini Variable bebas atau variable yang mempengaruhi nilai X Eh sorry Yang mempengaruhi atau yang disebut dengan variable X teman-teman Nah Jadi predictor itu akan selalu dengan Di hubungkan dengan X Ya Terhadap variable kriteriumnya Nah ini Kriterium itu apa Variable terikat Ya X itu bebas Yang Y itu adalah terikat Atau yang tergantung Yang dipengaruhi teman-teman Nah kriterium itu Faktor terikat itu dilambangkan dengan huruf Y Ya sampai sini dapat ya teman-teman ya Ada dua variable X dan Y Dimana variable X nya adalah variable yang bebas Yang mempengaruhi Kalau yang variable Y yang terikat Contohnya tadi Bagaimana kepastiannya bahwa Atau perkiraannya Mahasiswa yang akan melaksanakan Sorry yang melakukan anarkis teman-teman Ya Berarti dia akan ketergantungan terhadap siapa Terhadap apa Siapa yang demonstrasi disitu Gitu ya Jadi bebasnya adalah yang variable Variable Mahasiswa yang demo Variable terikat Y nya adalah yang mana Yang Yang akan melakukan anarkis Ya Oknum ya teman-teman ya Saya bilang ya Seperti itu Itu ya teman-teman ya Jadi ada variable predictor Atau variable bebas Yang mempengaruhi Yang dilambangkan dengan Variable X Lalu variable kriterium Variable yang terikat Atau tergantung yang dipengaruhi Atau variable Y Ok Regresion linear Yang variablenya terikat Y Teman-teman Hanya dipengaruhi satu variable Bebas X Ok Contoh nih Misalnya kita ingin mengetahui Hubungan fungsional Pengaruh Atau meramalkan pengaruh Antara banyaknya pengunjung minimarket Banyaknya pengunjung minimarket Dengan banyaknya Pembeli Ini kan saling mempengaruhi teman-teman ya Dikatakan bagaimana Misalnya tentu gini Banyaknya pengunjung yang masuk ke minimarket Dengan banyaknya pembeli Berarti si banyaknya pembeli ini kan Tergantung daripada si pengunjung Betul gak teman-teman ya Tidak mungkin Si pengunjung itu tergantung pada pembeli Gak mungkin gitu Tetapi kalau pembeli itu Pasti tergantung kepada siapa yang pengunjungnya Semakin banyak pengunjung Semakin besar kemungkinannya Banyak pembeli Setuju ya teman-teman ya Ya gitu ya Gitu Nah ini Jadi itu yang disebut dengan Regresion linear dan contohnya ya Antara banyaknya pengunjung minimarket Dengan banyaknya pembeli Bisa diprediksi gak? Ya bisa teman-teman Oke ya Nah Yang harus diperhatikan nih teman-teman Ini persamaan regresi linear ini Tidak Rumus yang sulit Tidak Ya Y semenangan A plus BX Ini ada dua variable tadi Yang saling tergantung Y dan X ya teman-teman ya Y dan X Dimana X itu variable Bebas Yang ini Y ini variable terikat Lalu A ini adalah Intercept Atau konstanta Yang harus kita cari teman-teman Si A dan B ini juga Lalu si B ini adalah Ya Koefisien Regresi Atau slope Persamaan regresi linear di atas Dapat Pula dituliskan dalam bentuk seperti ini Ya Dimana Y itu adalah Variable yang terikat Yang Apa Yang tergantung pada Sigma X Y Ya jumlah sigma X Y Jumlah X Y Sekali lagi sigma X Y Dibagi dengan X kuadrat Dikali X Ya Nah ini bisa sama Teman-teman Jika nilai B Adalah positif Teman-teman Maka Variable Y Akan mengalami Kenaikan ya Nah Kalau positif ya Teman-teman Ini positif Tapi kalau Variable Y ini Mengalami keturunan Atau negatif Maka ini yang disebut dengan Pengurangannya Ya Mengalami penurunan Teman-teman Nah seperti itu Jadi kita harus cari A nya berapa B nya berapa Nanti akan kita Ketemu nih Ya Karena variable Bebas ini Nanti akan Di Biasanya diberikan Teman-teman Diketahui ya Kita cari A dan plus B nya Kalau ada yang mau bertanya Silahkan saja Tapi kayaknya belum ya Karena masih belum berhubungan Dengan hitung-hitungan Ya Kita lanjut lagi teman-teman Nah ini Sudah mulai lagi ya Ya Tapi teman-teman Jangan panik Kalau hitung itu kan Seperti gini Saya sarankan Selalu gunakan Alat bantu Excel Teman-teman Ya Untuk mencari Nilai A Dan B Teman-teman Ada rumus yang pertama ini Ya Rumus yang pertamanya A Itu didapat dari Perkalian Sigma Yi Dikali Sigma Xi Kuadrat Teman-teman Dikurang Sigma Xi Dikali dengan Sigma Xi Yi Dibagi dengan Banyaknya data Ya Banyaknya data N ini Dikali Sigma X 1 Kuadrat Dikurang X 1 Kuadrat Oke Itu mendapatkan nilai A Sedangkan untuk nilai B nya Ini Banyaknya data N Dikali Sigma Xi Xi Yi Dikurang Perkalian Sigma Xi Dikali dengan Sigma Yi Oke Dibagi dengan Banyaknya data Ini lagi Dikali Dikali Sigma Xi Dikurang Sigma Xi Kuadrat Maka kita bisa mencari nilai A dan nilai B Ya Tuh Rumus kedua teman-teman Untuk mencari nilai A Ya Ini dengan menggunakan pendekatan matriks Teman-teman Dimana Si A Ya Si A ini Didapat dari determinan A1 Dibagi dengan determinan A Nanti kita lihat contohnya seperti apa teman-teman ya Lalu yang B nya Itu mencarinya gimana Determinan A2 Oke ya Dibagi dengan determinan A Oke Dimana Rumus determinannya seperti ini Ya N Banyaknya data Matrix 2 kali 2 ya teman-teman Sigma X Sigma X Sigma X kuadrat Kali A dengan B Sama dengan Sigma Y Sigma X Y teman-teman Dimana A nya dicari seperti ini Oke Yang dimaksud dengan A teman-teman Ini ya ada A Ada A1 Ada A2 A1 itu dapatnya dari mana Eh sorry A itu dapatnya dari mana N Sigma X Ya Lalu Sigma X Sigma X kuadrat Nah berarti kalau kalian lihat yang ini teman-teman Ya Ini sama dengan mana ya ini ya Oke Lalu A1 nya dapat dari mana Seperti ini Sigma Y Sigma X Sigma X Y Sigma X kuadrat Lalu A2 nya adalah Sigma N Sigma X Sigma Y Sigma X Teman-teman Kalau seperti ini Jangan-jangan bingung Ya Tenang saja Nanti ini kita gunakan Seperti yang saya katakan adalah Gunakan saja Alat bantu Excel Teman-teman Tinggal cari dengan mudah Lalu kalian tinggal masuk-masukkan saja Ya Lalu Dikatakan gini Kan A itu didapat dari Determinan A1 Dibagi dengan Determinan A Ya tinggal kalian cari teman-teman Determinan A nya Berapa Determinan nya Masih ingat teman-teman Mencari determinan matrik Lupa lagi Satu Dibagi dengan Biasanya apa Diagonal nya ya teman-teman Ya Ren diagonal nya Oke Nah cari determinan A nya Determinan A1 nya Dengan determinan A2 nya Gunakan alat bantu Excel teman-teman Ya Nah ini gunakan Excel saja Biar cepat Gak ada yang masuk teman-teman Oh gak ada ya Oke Oke ya Lalu yang kita masuk lagi Rumus ketiga teman-teman Rumus ketiga itu didapat A nya Ini ya Mencarinya adalah Y Ya Ini Y bar Rata-rata Y Dikurang B Kali dengan X bar Rata-rata X Lalu B nya Didapat dari Perkalian jumlah datanya ini N Dikali Sigma X Y Dikurang Sigma X Dikali Sigma Y Dibagi dengan banyaknya data Dikali Sigma X kuadrat Dikurang Sigma X kuadrat Jadi ada tiga rumus teman-teman ya Rumus satu Cari A dan B A B rumus satu Lalu dengan menggunakan pendekatan matriks Lalu yang ketiga adalah Menggunakan rumus ini Oke Contoh ya teman-teman ya Contoh ya teman-teman ya Dikatakan gini Berikut ini data Kalian dikasih data Mengenai pengalaman kerja Dan penjualan Oke Berarti apa Ini adalah pengalaman kerjanya Yang X ini ya Y nya Omset penjualan dalam ribuan Yang ini Y Oke Maksudnya gini teman-teman Ini pengalamannya kerja 2 tahun Teman-teman ya Itu akan Mendapat omset Penjualannya 5 ribu Gitu ya Maksudnya ya 3 Itu dengan 8 2 Ini berarti pada masing-masing Ada berapa orang Misalnya yang masa kerja 2 tahun Masa kerja 3 tahun 2 tahun 5 tahun Tapi ini mempunyai Sorry Ini adalah orang yang berbeda teman-teman Ya Maka ini 2 dan 5 berbeda 2, 8 Ya Seperti itu Ini datanya Pengalaman kerja Dibandingkan dengan omset penjualan Yang jadi masalah adalah Katanya gini Tentukan Nilai A dan B Gunungkan ketiga cara Ya Kita akan coba dengan ketiga cara Apakah betul A dan B nya mempunyai nilai yang sama Lalu dibuatkan persamaan regresinya Lalu berapa omset Ini tipu teman-teman ya Penjualan dari seorang karyawan Yang pengalaman kerjinya 3,5 tahun Ya Disini gak ada teman-teman 3,5 tahun Yang ada 2, 3 Oke nanti kita lihat Kira-kira berapa sih Omsetnya teman-teman ya Kalau yang pengalaman kerjinya 3,5 tahun gitu Maka kita coba cari Nilai A dan B nya teman-teman Cara yang pertama Langkah-langkahnya Cari dahulu X kuadrat Y kuadrat Dan XY nya teman-teman Ya Cari dulu yang ini Oke Gunakan Excel Untuk membantu perhitungannya Nah ini teman-teman Kurang Kurang Disitu aja Teman-teman Ini tadi Ini apa sih Soalnya teman-teman ya Oke Lalu saya gunakan alat bantu ini Excel Ini saya punya Excel nya Ya Saya ambil screenshot nya Lalu gini XY Ya Saya buat secara kolom Sebagai gini XY Lalu disini Cari X kuadrat nya X kuadrat nya Lalu saya cari Y kuadrat nya Lalu saya cari XY nya Bisa ya Cari X kuadrat Di Excel ya Oke Nah ini Ini yang saya buat Teman-teman ya Nah ini X Yang tadi saya ambil X kuadrat seperti apa Ya sudah A3 pangkat 2 Gitu ya Tinggal Seperti itu terus Oke Nah Dari sini Kita akan dapat Teman-teman Ya Untuk yang masa kerja nya 2 tahun X kuadrat nya Adalah 4 Lalu disini adalah Y kuadrat nya 25 2 kuadrat 4 Ya 2 kuadrat 4 Lalu yang 5 Dikuadrat kan adalah 25 Ya XY nya Dikalikan saja XY dengan ini adalah 10 Lalu saya copy saja ke bawah Ya Makanya saya bisa mendapat Adalah Ini jumlah X nya Sigma X nya adalah 24 Ya Ini Sigma ya teman-teman Sigma nya 24 Sigma nya Y adalah 256 Dan seterusnya Nah Sampai sini teman-teman Bisa dipahami ya Belum sulit ya Lalu Setelah ini Setelah kita dapat teman-teman X kuadrat nya Dapat ya X kuadrat nya ya Ini kalau dicari Sigma juga sama Ini Ada 96 Sigma Y nya XY kuadrat nya dapat ya X kuadrat nya dapat Y kuadrat nya dapat X nya nya dapat Dari tabel ini Oke Lalu kita lanjut kepada Bagaimana memasukkan ini Dalam rumus Cara satu tadi Dikatakan ini teman-teman A B Didapat dari yang ini ya Sigma Y dikali Sigma X kuadrat Kalau sudah gini kan Gampang ya teman-teman ya Kita gak bingung lagi Sigma X kuadrat itu mana Gak perlu cari lagi Kenapa Kita sudah punya tabel Bantu di Excel Y kuadrat dikurang Sigma Y dikali dan ini Dan seterusnya A N banyaknya data Dikali Sigma Y kuadrat Dikurang Sigma X Sigma Y kuadrat Tinggal kita masukin teman-teman Yang ini itu yang mana Sigma Y itu yang mana Oke masukin yang ini teman-teman Gampang ya teman-teman ya Kalau sudah kita punya alat bantunya Excelnya ini Maka kita tinggal Masukkan saja Angka-angkanya Oke Lalu yang ini mana lagi Ya Y kuadratnya Ya tinggal masukin Y kuadratnya berapa Di sini Y Sigma Y kuadrat teman-teman Berapa 96 Sigma nya ya Sigma itu berarti jumlah Dimasukin teman-teman 56 Ya Dimasukin lagi Sigma Y kuadratnya 96 Lalu Sigma Y nya berapa Ya Sorry Sigma X nya berapa 24 gitu ya 24 Lalu 198 nya apa X, Y nya Ya Sigma X, Y Berarti ininya Sorry X, Y kan ini 10 Nah dijumlakan semua Sampai dapat kita Sigma nya ini 198 Nah ini ya teman-teman Ya Dibagi dengan N N nya berapa 8 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 8 dikali Sigma Y kuadrat Ya 96 96 24 kuadrat Ya Sampai ada yang hilang teman-teman ya Kuadrat ya Sigma Y kuadrat ya Lalu Tinggal kalikan Kalikan saja teman-teman 56 Kali 96 5, 3, 7, 6 Dikurang 4, 7, 5, 2 Dibagi dengan Perkalian ini Dikurang dengan Ini 24 kuadrat Maka kita mendapatkan 768 Dikurang 5, 7, 6 Maka kita mendapatkan Ingat teman-teman ya Nilai A nya ini A nya Dengan cara yang pertama Kita mendapatkan 3,25 Ya Sampai sini ya teman-teman ya Kalau ada yang ingin bertanya Langsung saja Oke kita Dengan cara yang pertama Mendapatkan A nya adalah 3,25 Kita lanjut lagi Cara yang kedua Teman-teman Ya ini Saya perbesar jadi agak Buram ya teman-teman ya Dengan determinan Kita abaikan dulu Rumusnya Kita dapat adalah A Determinan A1 Dibagi dengan Determinan A B Determinan A2 Dibagi dengan Determinan A Kita cari dulu teman-teman ya Determinan A itu seperti apa Oke Kita lihat teman-teman Tadi yang Di rumus ini ya Nah ini Kita lihat ini teman-teman Yang A Bagaimana membuat Determinan A Lalu Determinan A1 Dengan rumus seperti ini Lalu Determinan A2 Kita lihat Nah kalau kita sudah tahu Ini N Sigma X Sigma X Sigma X Semua kuadrat Tinggal kita masukin saja Kan kita sudah punya nih Nilai-nilai ini Ya yang kita cari di Excel tadi Maka kita akan dapat Seperti ini teman-teman Nah ini A nya adalah 8 Tadi ya jumlah N nya ya Jumlah datanya A 8 8 24 24 96 Lalu A1 nya dapat 56 24 1996 Ini dapatnya dari sini semua teman-teman Yang sudah kita hitung ya Kalau kalian lihat ya teman-teman ya Nah ini Lalu A2 nya didapat adalah 8 56 24 198 Sekali lagi ini semua Dapatnya Isi-isi ini dari sini teman-teman Dari sini Ya Tinggal kalian lihat aja nanti ini A B Eh sorry A A1 A2 Tinggal kalian lihat Isinya mana-mana-mana-mana Oke seperti itu Nah setelah dapat teman-teman Isinya semua Maka kita cari determinannya Supaya apa Supaya A ini ketemu B ini ketemu Maka determinan A Adalah 8 x 96 Ini ya perkalian diagonalnya teman-teman Nah ini 8 x 96 Dikurang 24 Minus 24 Ya 24 perkalian diagonalnya Maka kita mendapatkan 192 Lalu determinan A1 nya yang ini Kita dapatkan adalah 624 Perkalian dari 56 Dikurang 96 Sekali lagi gini 56 x 96 Dikurang 24 Dikali 98 Dapatnya 624 Lalu determinan A2 8 x 198 Dikurang 56 Kurang 24 Nah ini Dapatnya 240 Kalau kita sudah dapat Determinan A Determinan A1 Determinan A2 Maka kita mencari Nilai A nya dengan gampang Teman-teman A nya rumusnya gunakan yang ini Oke A nya adalah 624 Determinan A1 Determinan A1 Determinan A1 Ya Determinan A1 Sekarang dibagi dengan Determinan A Yang mana ini Nah Maka kita dapatkan 624 Per 192 Kita dapatkan 3,25 Sama ya teman-teman Dengan cara pertama Kita dapatnya 3,25 Dengan penggunaan matrik Kita juga dapat 3,25 Yang B nya Sama Ini berarti apa Determinan A2 Determinan A2 Mana ini Masuk ke sini Oke 192 Masuk lagi ke sini Maka 240 Per 190 1,25 Kita dapat Yang B nya adalah 1,25 Cara pertama A nya mendapatkan 3,25 Menggunakan Determinan Kita mendapatkan A nya 3,25 Sekarang kita coba Dengan cara yang ketiga Betul gak A nya 3,25 ya Jangan-jangan Jadi meleset Berarti Formula tersebut Salah ya Oke Ini cara kedua Cara ketiga Teman-teman Yang tadi yang di itu B sama dengan N Jumlah data dikali Sigma X Y Dikurang Sigma X Dikurang Sigma X Dikurang Sigma Y Per Atau dibagi dengan Jumlah data dikali Sigma X kuadrat Dikurang Sigma X Pangkat 2 Yang A nya adalah Y bar teman-teman Tia-tia Y bar ini Berarti adalah Bukan Sigma Y Tapi rata-rata Y nya Dikurang B dikali X bar Dikurang B dikali X bar Rata-rata X nya Oke kita cari B nya B nya adalah N nya 8 Ya Ini Kita dah cari teman-teman Tadi ya X Y nya di Excel ya Lalu X Y nya X Y kuadrat gitu ya Sudah kita dapat Tinggal kita masukkan ya teman-teman Kita dapat N nya 8 Lalu 198 Ini adalah X Y nya Kita lihat teman-teman X Y nya disini Ya Nah ini X Y nya Menjumlahkan ke bawah Menjadi Sigma X Y Adalah 198 Ya 198 Ini kurang 24 X nya nih Sigma X Berapa Sigma X nya 24 Ya Oke Dikali dengan Y nya Sigma Y nya 56 Nah ini 56 Ya Oke dapat nih Lalu 8 dikali X kuadrat Tadi sudah kita dapat 96 Ini Ya 96 Ini kurang 24 Ya tadi sama ya teman-teman Ini Sigma X nya 24 Maka kita mendapatkan 1548 Dikurang 1034 Dibagi 768 Per 5 Ah sorry Dikurang 576 Kita mendapatkan B nya 1,25 Teman-teman Sampai teman-teman ya B nya sudah dapat 1,25 Maka Kalau kita sudah mendapatkan Nilai B ya teman-teman Nilai B ini Maka kita masukkan saja Kita substituisikan Si B ini ke sini teman-teman Ya Oke Maka kita dapatkan Persamaan nya adalah A sama dengan 7 7 dari mana teman-teman Ini Ya 7 itu dari mana Y bar Y bar itu apa Ini Y bar mana ini Ini teman-teman Ini ya Y bar nya Y bar ini X bar nya teman-teman Y bar itu rata-ratanya apa Y bar adalah 56 Jumlah 56 ini Sigma nya per jumlah data 8 Hasilnya adalah 7 Lalu yang X bar nya adalah 24 Sigma nya Per jumlah data 8 24 per 8 3 Makanya kita dapat X bar nya adalah 3 24 per 8 Y bar nya adalah 7 Ya teman-teman ya Oke kita dapat adalah 7 Kurang 1,25 Dikali 3 Maka kita dapatkan Yang adalah 3,25 teman-teman A nya Ya Ini sini tau teman-teman Rumus 1 Rumus 2 Rumus 3 Menghasilkan A yang sama 3,25 Gitu ya Nah dari ketiga cara tersebut Teman-teman Diperoleh nilai A nya adalah 3,25 Ya Sama semua ya Dan nilai B nya adalah 1,25 Maka dari A dan B Teman-teman Kita bisa membuat Persamaan regresi linearnya Adalah Y sama dengan Apa teman-teman tadi A Ditambah Persamaan nya adalah B X ya Nah ini persamaan ya Ya tinggal kita masukin A nya sudah dapat 3,25 B nya 1,25 Berarti 3,25 Ditambah 1,25 Kali X Ya Sekarang nilai duganya Teman-teman Nilai duga Y ini Y ini adalah nilai duga Teman-teman Yang terikat ya Tadi ya Nilai duga Y Jika X 3,5 3,5 dari mana Dari soalnya Teman-teman Nah ini Ya berapa Omset penjualan Dari seorang karyawan Yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun Nah berarti disini adalah X nya 3,5 X nya diketahui Teman-teman Nah ini Berapa nilai duga Y nya Tinggal kita kalikan saja kan Gampang Subtisikan lagi Maka Y adalah 3,25 Yang ini Ditambah 1,25 Dikali X X nya sudah ketemu 3,5 Maka Y nya adalah 3,25 Ditambah 1,25 Dikali 3,5 Dihasilkan 7,625 Teman-teman Artinya apa 7,625 Ini Ya teman-teman ya Artinya seperti ini Nah ini Dengan Pengalaman kerjanya 3,5 tahun Teman-teman Ya Disini ya berarti ya Ada dia ditambah di ini 3,5 tahun Berarti dia bisa menghasilkan Berapa tadi katanya 3,7,7,7,625 Nah ini Akan menghasilkan 7,625 Dalam ribuan ya Nah Di 3 tahun Ada yang mencapai 8,000 ya teman-teman ya Amsir penjualannya Di 3 tahun setengah Ini Taksirannya 7,7,625 Teman-teman Nah Ini ya Ini bisa ditaksir Teman-teman Tapi pertanyaannya Sekarang Apakah Ada enggak Margin of errornya Apakah mungkin Bisa salah enggak Yang 7 Prediksi 7,625 Ini teman-teman Ada enggak Kira-kira Ini Atau Kemungkinannya Pak Ya Bisa salah enggak Bisa salah Pak Soalnya Tadi juga yang dari Soalnya Yang 2 tahun Kan ada yang 5 Itu ada yang 8 Jadi gimana Bukan dari situ Mar Bukan dari kita melihat data gitu ya Tetapi Yang namanya Prediksi Ya Prediksi itu Tidak ada yang mungkin Nilai Margin of errornya 0 teman-teman Tidak mungkin Makanya kalau kalian lihat Survei-survei teman-teman ya Survei calon Misalnya Besalkan ini A, B, C, D ini Pasti ada Dikatakan margin of errornya Tidak pernah dikatakan Margin of errornya 0 Enggak mungkin teman-teman Ya Prediksi itu Tidak mungkin Nilai Prediksinya Dengan margin of errornya 0 Enggak mungkin teman-teman Pasti ada Makanya Dikatakan tadi Yang 3,5 tahun Menghasilkan Opset 7,625 Itu mungkin ada kesalahan Tapi Semakin Sedikit Tingkat Margin of errornya Berarti Uji kualitasnya Semakin baik Teman-teman Seperti itu ya Oke Kita lanjut lagi Nah Sekarang yang Kita sudah Bisa teman-temannya Mencari nilai A, B ya Sekarang bagaimana Dengan yang disebut Regenasi nilai Yang dikatakan Dengan Ini Nah kita lihat lagi Koefisien determinasi Gitu ya Atau yang disebut dengan R2 Teman-teman Nilai determinasi Atau R2 Sebesar 0,669 Teman-teman Ini dapat dari mana Ini dihitung Teman-teman ya Dihitung dari sini R2 itu dapat dari mana Rumusnya N Dikali Sigma X Y Dikurang Sigma X Dikali Sigma Y Hasilnya dikuadratkan Lalu dibagi dengan N Sigma X kuadrat Dikurang Sigma X kuadrat Dikali N Sigma Y kuadrat Dikurang ini Ya Maka kita bisa Masukkan teman-teman Ini datanya sudah punya Kita tadi ya 8,198 Ini cari di Excel Semua sudah ketemu Nah ini Maka kita menghasilkan Teman-teman Dari perhitungan ini Adalah ini 0,06696 Apa artinya Teman-teman Koefesien determinasi itu Kalau dia 0,669 Teman-teman Ya Berarti itu adalah Dalam persen ya Teman-teman ya Berarti dikali 100% Artinya Sumbangan atau pengaruh Pengalaman Sekali lagi ya Pengaruh pengalaman Kerja terhadap naik Turunnya omset Penjualan adalah Sebesar 66,96% Teman-teman Artinya Bahwa dikatakan Pengaruh pengalaman kerja Ya Ini kan Variable bebas ya Teman-teman ya Pengalaman kerja ini Bebasnya Yang terikatnya apa Omsetnya Maka dikatakan Pengaruh Variable bebasnya Pengalaman kerja ini Itu Mempunyai Determinasi 66,96% Teman-teman Hubungannya Relasinya Berarti Boleh kita katakan Pengalaman kerja itu Dengan 66,69% Cukup mempengaruhi ya 66,69% Sedangkan sisanya Dari 100% Dikurang 66,96% Itu mendapatkan 33,04% Oke Artinya apa 33,04% Itu adalah Faktor Lain teman-teman Ya Nah Tapi yang gak dimasukkan Dalam model ini Ya Paham ya Yang 66% Itu adalah Yang berhubungan Dengan pengalaman kerja Sisanya 33% 33, sekian persen Itu yang Dengan Variable yang lain Teman-teman Bisa saja Mungkin faktor usia Gitu ya Teman-teman ya Faktor-faktor lain Yang mempengaruhinya Nah itu Nah jadi Bisa dikatakan Oh iya ya Pengalaman kerja itu Mempunyai Determinasi Sebesar 66,9% Ini Pengaruhnya cukup besar Ya Yang lainnya berapa 33,4% Nah kalau misalnya Ini boleh cari lagi Faktor yang lain apa Ya silahkan cari Gitu Tapi kita mencari adalah Pengalaman kerja Mempunyai Determinasi 66,96% Dan itu cukup tinggi Teman-teman Ya Kita lanjut lagi Teman-teman ya Nah sekarang gini Tadi kan saya katakan bahwa Pasti ada ya Margin of errornya ya Teman-teman ya Dan saya katakan tadi Semakin kecil Margin of errornya kan Makin baik ya teman-teman ya Nah ini dihitung lagi Dengan cara bagaimana Selisih taksir standar Teman-teman Standar deviasinya Kalau standar deviasi ini Semakin lebar Semakin besar Angkanya Maka Uji kualitasnya Tidak semakin baik Teman-teman Ya Caranya bagaimana Selisih taksir standar itu Adalah Angka indeks Yang digunakan Untuk mengukur Ketepatan Ya Suatu penduga Prediktor ya teman-teman ya Atau mengukur Jumlah variasi Titik-titik Observasi Di sekitar garis Regresi teman-teman Kalian lihat nanti Kalau Coba searching ya Nanti coba kita bahas Grafik daripada Garis Linear Bisa terlihat Jika semua titik Observasi Berada tepat Pada garis Regresi teman-teman Berarti selisih takdir Standar sama dengan Nol Ya Ini gak mungkin teman-teman Ya Selisih taksirnya Pada titik 0 Garis 0 Itu gak mungkin Kenapa Yang namanya Taksiran Yang namanya Prediksi Itu tidak mungkin Yang Nol Nol kesalahan Teman-teman Paham ya Ini pada saat Dia pada 0 Itu gak mungkin Pasti ada sedikit Apakah 0,1 Apakah 0,2 Tetapi Kalau yang nol Katakan Sampai dia pada Tepat 0 Itu udah tepat Banget teman-teman 100% akurat Sedangkan Prediksi itu Gak bisa 100% akurat Oke ya Selisih taksir Selisih taksir Standar Berguna Mengetahui Batasan Berapa jauh Melesetnya Perkiraan Dalam ramal data Bagaimana Mencari selisih taksir Oke Teman-teman Seperti ini Selisih taksir Antara Variable Y dan Variable X Terikat Dengan bebas Sama dengan Ini Selisih taksirnya adalah Akar Sigma Perkalian Antara Pengurangan Y dengan Y aksen Y aksen Seperti apa Nanti kita lihat Lalu dikuadratkan Dibagi dengan Banyaknya data Dikurang 2 Ini sudah merupakan Rumus baku ya Atau seperti ini Rumusnya Dimana S Y Per X Yang ini Selisih taksir Standarnya Y sama dengan X Nilai Variable Sebenarnya Y aksen Sama dengan X Aksen Nilai Variable Yang diperkirakan Yang diperkirakan Berapa N Jumlah frekuensi Oke kita cari Contoh hubungan Antara Variable X Dan Y X Ada 1,2,3,4,5,6 Y 6,4,3,5,4,2 Dikatakan Buktikan Persamaan Regresinya Lalu Tentukan Nilai Duga Y Jika Si Variable Bebasnya Sudah diketahui X Sama dengan 8 Tentukan Nilai Selisih Taksir Standarnya Kita cari Satu-satu Selisih Taksir Standar Kita masih Lagi cari Teman-teman Tadi Nah ini Ini sama Tadi B Oke Rombosnya Gini Tadi N Perkalian N Dikali Dengan Sigma X Y Sudah kita cari Ada sini X Y Nah ini Lalu Dikurang Sigma X Dikali Sigma Y Per N Sigma X Kuadrat Dikurang Ini dan seterusnya Kita dapatkan Sigma X Y Ini 75 Ya 6 Banyaknya data Ingat teman-teman Tadi disini N Per 2 ya Teman-teman Oh sorry N Tadi berapa Ya tetap 6 ya Bukan Kurang 2 N N 6 Jumlah datanya 6 Kali 75 Dikurang 21 Per 24 Oke Sigma X Sigma Y Ini 21 24 Dibagi Dibagi Dikali 91 X Kuadratnya Ini 91 Dikurang 21 Kuadrat X Kuadrat Ya Maka kita dapatkan Minus 54 Dibagi 105 Kita mendapatkan B nya B Sorry B Minus 0,5 Oke kita masukkan Kesini teman-teman A nya coba kita lihat ya Ini Kira-kira kenapa gitu ya Coba lihat ya Saya tetap ya teman-teman ya Y Ini Nah ini Y nya tadi persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX Tapi kita dapatkan teman-teman Sekarang tadi apa Ini Oke teman-teman Ini dapat dari mana Tahu enggak Pemimpinnya adalah A nya Didapat dari Y bar Y bar itu yang mana Rata-rata Y Iya 24 per 6 Ya teman-teman Y bar nya adalah 24 bagi 6 Ya Ini ya Y bar itu adalah 24 per 6 Dikurang Ini Minus 0,5 Minus 0,5 Dikali dengan X bar nya 21 per 6 Teman-teman Ya ini saya tidak cari ya Ini hanya sigma nya kan Sigma nya 21 24 91 Bar nya belum Kenapa ya Harusnya dikurangi lagi Eh sorry dibagi 21 dibagi dengan banyaknya data Ya Maka kita bisa dapatkan adalah 24 per 6 4 Ini Minus 0,5 Dikali dengan 21,6 Teman-teman Itu akan menghasilkan minus Tapi dikalikan dengan minus Akan menghasilkan Plus Ya Maka 0,5 Minus 0,5 Dikali 21 per 6 Itu menghasilkan adalah 1,75 Teman-teman Positifnya ya Ini karena Minus jadi minus Jadi positif Jadi 4 ditambah 5,75 Sorry 4 ditambah 1,75 A nya adalah 5,75 Oke Nah lalu kita cari apa lagi Persamaan regresinya Kan Buatkan persamaan regresinya nih Kita sudah dapat A nya Sudah dapat 5,75 Maka persamaan Regresi ya Ya aksennya teman-teman ya 5,75 A A nya kan 5,75 Nah ini A Dikurang 0,5 X A Seharusnya kan tambah BX ya teman-teman ya Maka karena Disini B nya adalah 0,5 B nya 0,5 Maka Persamaan nya menjadi apa Jadi minus Jadi 5,75 Dikurang 0,5 Dikali X X nya sudah diketahui Tadi kan 8 Maka tinggal kita masukin Nilai duga Y aksen Ya harus pakai Y aksen teman-teman Ini karena Duga Nilai duga Nilai duga Y aksen Didapat dari 5,75 Ya 5,75 Dikurang 0,5 Dikali 8 X nya kan 8 Berarti 5,75 Dikurang 0,5 Dikali 8 Adalah 4 5,75 Dikurang 4 Adalah 1,75 Nilai duganya Teman-teman Oke Setelah kita dapat Nilai Y aksen Yang nilai duganya 1,75 Maka kita cari Selisih taksir standarnya Teman-teman Selisih standarnya Seperti ini X Variable Y Variable X Sama dengan Ini Rubusnya Akar Daripada ini Ya Maka tinggal kita masukin Y nya berapa Y nya adalah Oh sorry Langsung aja ya Kita udah cari ya Sigma Y Minus Y1 Teman-teman Langsung saja Ya Y Minus Y1 Ini Sebenarnya Rubus ini udah dapat ya Teman-teman Ini ya Kita cari di Excel Ini kan sama dengan ini Teman-teman Y Dikurang Y aksen Dikuadratkan Nggak sama Tapi inilah Sigma nya Berarti yang kita ambil adalah Jumlah ini nya Nah ini Berarti Ini masuk ke sini Hasil perhitungnya 5.375 Oke Lalu dibagi dengan Kalau untuk cari Standar deviasi adalah Datanya dikurang 2 Berarti 6 kurang 2 Bagi 4 5.376 Dibagi 4 Itu dapat Lalu cari akarnya Kita mendapatkan 1,2 Teman-teman Standar Deviasinya adalah 1,25 Artinya apa Dibaca ini Semakin kecil Nilai selisih Taksir standar Maka akan Semakin baik Teman-teman Ya 1,25 Termasuk kecil Maka Si Prediksi itu adalah Semakin Baik Atau mendekati Ke arah kebenaran Teman-teman Oke Teman-teman Sampai sini